Berikutnya eksekusi rumah di komplek Beacukai, Jati Pulau, Palmera, Jakarta Barat berlangsung ricu. Pericuan terjadi saat petugas Beacukai memasuki area rumah warga yang merupakan keluarga pensiunan Beacukai. Pericuan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di komplek Beacukai, Palmera, Jakarta Barat. Pada fase kedua kali ini sebanyak 4 rumah warga dikosongkan paksa. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Beacukai juga berencana akan mengosongkan sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Beacukai oleh Kementerian Keuangan dan VUPR. Setelah itu warga yang mayoritas merupakan keluarga pensiunan Beacukai ini berusaha bertahan pelantaran telah menghuni kawasan tersebut sejak 45 tahun silam dan mengaku saat itu baik Beacukai maupun warga tidak memiliki surat kepemilikan yang sah di tanah tersebut. Yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Tidak, gugatan di petun itu sesuatu yang berbeda. Tim hukum kami sudah menyampaikan juga ke pengacara mereka dan itu gugatan yang mereka ajukan sesuatu yang berbeda dengan upaya penertiban hari ini. Dan saat ini juga, hari ini juga tim hukum kami, tim hukum Beacukai sedang melakukan upaya sidang di petun. November 2022, itu tidak ada sertifikat. Di Oktober 2023, menurut Beacukai, dia sudah mendapat sertifikat. Dan kita baru tahu di Februari 2024 pada waktu mereka datang ke sini. Nah itulah mulai bergulir, terus menjadi mulai ada surat-surat pengosongan. Kemudian kita juga akhirnya warga hanya melakukan upaya-upaya hukum. Hanya ke PT UN untuk membatalkan surat-surat pengosongan dan sertifikat tak pakai.